itu masih beda kalau rohnya ada nyawanya masih ada bisa dia berbicara gimana ceritanya nyawa itu apa sih nyawa itu apa kalau kalau itu salah kalau itu salah nyawa itu darah darah roh itu beda ya aduh gimana kembang duga salah salahnya dimana duga kalau rohnya keluar masih bisa bicara masih bisa dia ngomong wah ya ajaran mana ah belajar lah ya mungkin kamu bom-bom belum paham jangan-jangan saling menghina ya nggak bagus jangan Iya dia bilang saya belajar dulu dia yang belajar dulu kamu tuh rendah hati itu salah dimana-mana tuh nggak ada pengajaran seperti itu kenapa enggak ada rohnya udah dibawa ke sorga nyawanya masih mau ke Paris masih mau jalan-jalan di Danau Tenggara itu gila namanya kau kalau salah 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 salahnya di mana kau belajar dulu lah ya belajar dulu jadi kristal itu sudah salah otot kau kalau salah salah tidak salah benar eh mati aja kalau rohnya terangkat ke langit nyawanya masih jalan-jalan itu dia coba baca dulu kamu cara menjelaskan apa itu nyawa nyawa baca di dalamnya adalah nyara ucok ya nyawa adalah darah nyawanya habis rohnya adalah pemberian Tuhan kalau mati orang rohnya di kalau dia orang berdosa di pintu neraka kalau roh yang benar di pintu surga udahlah kau mas terakhir sekalianlah nah boleh gitu gak jangan-jangan-jangan belajarlah dulu ya ini anak teras kepala nih anak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Yesus ini kan manusia nah terus sementara Tuhan Anda adalah rohnya ya sementara Yesus adalah firman yang menjadi manusia ya berarti pada diri Tuhan Anda ada sesuatu yang bukan Tuhan ada di gimana ya Tuhan dia itu 100% berarti berarti Yesus Tuhan Tuhan Yesus benar nah berarti Tuhan Yesus yang Anda maksud ini manusianya Yesusnya manusianya berarti manusianya juga Tuhan kan Tuhan Yesus Tuhan Yesus kalau disambungkan dua-duanya Tuhan Yesus ada di dalam diri Tuhan yang kita cerita ini manusianya manusianya Yesus ini Tuhan juga manusia kalau ikut Tuhan Yesus ya ada Tuhannya ada manusianya manusianya kalau tidak ikut hanya Yesusnya hanya manusianya yang manusianya ini yang saya tanya itulah yang pernah lapang manusia yang pernah tahu nah yang yang manusianya ini yang saya tanya itu siapa udah dibilang manusia kok itu siapa gimana berarti Tuhan Anda ada sisi pada dirinya yang bukan Tuhan dia Tuhan dia Tuhan setelah setelah dia bangkit naik ke sorga kembali kepada kealahannya dia sudah sempurna menjadi tidak tidak lagi manusia enggak nah berarti ketika dia manusia dia bukan Tuhan tetap dia Tuhan ih tapi agak asyik itu malah saya kapan tapi dia tidak munculkan ketuhanannya di dalam kehidupan di dunia ini karena programnya bersanduara kemanusiaannya itu adalah untuk menebus dosa manusia setelah selesai bahkan dia katakan pada waktu dia di kayu salib dia katakan elo 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 sabaktani alaku alaku muka tinggalkan aku eli eli lama sabaktani yang pergi itu siapa roh roh Allah itu meninggalkan dia disitulah proses pengampunan kalau roh itu sudah keluar dari Yesus kok Yesus masih bisa bicara namanya Tuhan berapa gimana gimana bisa aja loh bisa aja yang malah yang benar kenapa Yesus mengatakan eli eli lama sabaktani disitulah penyelesaian dosa itu kalau terus yang bicara ini yang bicara ini mayat atau atau bukan ya kan pasti bisa bicara kok mayat gimana tapi rohnya sudah pergi tapi rohnya sudah pergi nah roh Tuhannya udah pergi roh manusianya masih ada napas berarti Yesus punya dua roh dengan rohnya supaya bisa dibedakan oh malah asa ya berarti Yesus punya dua roh jawab jawab tidak satu roh nah rohnya kan sudah pergi nah rohnya kan sudah pergi kok dia masih bisa bicara pernah orang halo halo apa namanya halo pernah 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 halusinasi gitu nah pernah berarti Yesus halusinasi dengar dulu rohnya sudah pergi tapi masih bisa berbicara sama seperti saya orang mimpi rohnya udah melayang-layang tapi dia masih bisa berbicara wih kira-kira gitu ibaratnya gitu jadi harus kita dapat membedakan roh dengan nyawa oh gitu jadi jadi ceritanya ketika rohnya itu sudah pergi si si mayat ini masih bisa bicara gitu ya bang udah istirahat 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 ntar dulu kan ini belum belum aduh jangan diganggu dulu inilah yang diterang inilah yang diterangkan oleh Alquran wa innallati nakhtalafu fihi lati syakim minhu maaf ya maaf ya jangan bawakan ide Alquran ke Alkitab nggak nyambung kok nggak nyambung pula Alquran itu menceritakan tentang umat terdahulu imanmu imanmu sendiri nggak bisa bang karena Yesus itu Nabi kami andalah yang menyelewengkan Nabi kami dalam konsep yang tadi nggak meneruskan Alkitab jadi kalau apanya apanya yang anda luruskan apanya yang anda luruskan jangan bawa-bawa ke Alkitab nggak nyambung nggak bisa Alquran itu datang membahas tentang kitab-kitab terdahulu membahas tentang umat-umat terdahulu Alquran itu nah jadi sempurna nah sekarang ketika nah sekarang ketika Alquran mengatakan bahwa orang-orang ini berselisih tentang Yesus kan itu fakta iya sempurna Alquran itu pasti nah pasti jadi saya tanya sedikit boleh hukum yang dibawakan oleh si Musa itu ada tertulis di dalam Quran ada ada dimana itu hukum ke-10 itu ada ada hukum ke-10 ada dimana tidak ada iya dimana ada jadi jangan dibilang sempurna masih banyak disitu kitab-kitab terdahulu yang tidak tercantum di dalamnya loh yang dimaksud yang dimaksud sempurna ini apa dulu yang disempurnakan itu adalah akidahnya iya kan begitu yang disempurnakan semualah nggak boleh oh kan nggak begitu cara pandang ditinggalkan kalau itu sempurna nggak begitu cara pandangnya jadi jadi Al-Quran itu menyempurnakan tentang akidah cara pandangan saya terhadap kitab beda jadi tidak saya mengatakan kita imanilah masing-masing kitab masing-masing saya mengimani kitab saya makanya saya bacakan makanya saya katakan saya bacakan kitab saya karena saya mengimani wa-indalladhinah talafuqin ilafir syakki minhu nggak bisa nggak bisa tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa menggeser kebenaran Al-Quran nggak bisa Al-Quran mengatakan sungguh mereka berselisi pendapat tentang isa kita buktikan hari ini anda berselisi paham iya berselisi yang tidak mengerti loh sekarang begini sekarang begini sekarang begini apakah Kristen dan Yahudi berselisi paham tentang Yesus betul berselisi salahnya Al-Quran mengatakan itu nah itu saya tidak tahu salah apa tidak ya karena pandangan pandangan Al-Quran mengatakan Al-Quran mengatakan orang-orang terdahulu berselisi paham tentang isa tentang Yesus betul sekarang saya tanya apakah Yahudi Kristen berselisi paham tentang Yesus betul ada yang berselisi ada yang tidak ada yang tidak ada yang berselisi nah sekarang Al-Quran salahnya karena ada ada yang agama Yahudi ada yang agama Kristen nah sekarang Al-Quran mengatakan mereka berselisi paham salahnya Al-Quran itu benar benar pandangan pandangan yang lain itu enggak saya mengkiri benar sebagian salah sebagian teman kembali ke topik waktu Yesus di tiang salib Eli-Eli dan Masa Bakhtani kan roh alanya sudah enggak ada itu tadi pertanyaan Mbak Juma apakah mayat bisa berbicara gitu loh Pak Anton ini dulu nih belum jelas ini nah dari dulu saya katakan nyawa dengan roh itu masih beda kalau rohnya ada nyawanya masih ada bisa dia berbicara gimana ceritanya nyawa itu apa sih nyawa itu apa kalau kalau itu salah kalau itu salah nyawa itu darah darah nyawa darah roh itu beda ya aduh gimana itu bang lu gak salah-salah itu salah salahnya dimana duga nyawa sama roh itu sama Pak jadi gak ada kalau misalnya roh itu nyawa jadi kalau roh udah berbicara itu adalah darah nyawa itu adalah darah roh itu beda darah nyawa itu roh sama itu tidak beda bapak jangan jangan memperjuangkan itu kamu berbicara kamu melayang layang tapi kamu masih hidup pernah memimpin melayang jalan-jalan jalan-jalan lu gak sudah berangkat nyawa udah belajar dengan baik jangan menyalahkan yang benar makanya kamu kalau berdebat sudah ya jangan menyalahkan yang benar nyawa sama roh itu satu kalau nyawa dan roh itu beda nyawa itu nyawa itu darah iya nyawa ada di dalam darahnya roh roh kalau rohnya keluar masih bisa bicara masih bisa dia ngomong wah belajar lah ya mungkin kamu bombom balik udah belajar iya kamu belajar dalam dulu kamu ngajarin aku belum paham jangan saling menghina ya nggak bagus jangan iya iya ah dia bilang saya belajar dulu dia lah yang belajar dulu kamu tuh rendah hati itu salah dimana-mana tuh nggak ada pengajaran seperti itu kenapa nggak ada makanya saya bilang oke orang pernah mimpi keluar rohnya tapi dia masih hidup mana ada roh roh berangkat ini orangnya masih ke Medan rohnya ucok sudah udah pergi ke sorga lalu makanya di dalam tubuhmu itu ada jiwa roh rohnya udah dibawa ke sorga nyawanya masih mau ke Paris masih mau jalan-jalan juga itu gila namanya kalau salah 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 jadi kristen udah salah kalau salah salah tidak salah benar eh mati aja kau eh jangan sok-sok benar kau gimana ceritanya itu bang rohnya terangkat ke langit nyawanya masih jalan-jalan itu dia coba baca dulu kamu apa itu nyawa nyawa baca dulu kamu nyawa adalah nyara ucok nyawa adalah darah nyawanya habis atau rohnya 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 adalah pemberian Tuhan kalau mati orang rohnya di kalau dia orang berdosa di pintu neraka kalau roh yang benar di pintu sorga udahlah kau masuk neraka aja sekalian lah nggak boleh gitu kak jangan-jangan jadi belajarlah dulu ya juga belajar dulu soalan yang benar nyawa sama dokter mana pun nggak pernah ngajarin seperti itu kau sekolah teologi bukan nggak usah lah nanya-nanya itulah di atas teologi enggak kau lulusan teologi minta tetes teologi itu di atas teologi ngomong pendeta-pendeta saya ajar wih mantap baik kalau Nabi Luga dong lewat Nabi kamu udah batis belum bener kan ketahuan ketahuan dia belum baptis selam ini sama kayak mengapus agala ini saya sudah dibaptis pakai bensin dibaptis selam bukan ya selam lah sama seperti Yesus berontong ini praktisi adven di Bandung oh adven bilang nondarita di Aten mah cucunya langsung naik bahu kalau nggak boleh begitu lah iya 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 kalau saya jadi ingat sama benar Luga 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 Tambunan saya jadi ingat pernyataanmu dulu waktu di katanya adven ini tidak menghormati pengorbanan Yesus gitu maksudnya gimana itu Luga iya adven ini sebenarnya eh masih dalam naungan katolik dan protestan jadi sama-sama menolak sama-sama menolak mujijat mereka ini kamu nggak tahu jangan kenal bicara kau eh Luga dan banyak bicara kamu kenal aben 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 itu di Indonesia itu jumlahnya cuma lima aben 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 lemah kalian kami Jumat kalian tuh nggak ada nggak ada yang konglomerat masalahnya semua orang kaya lari ke GBI kalau Aten itu gak pamer kekayaan lu gak kata siapa bukannya pamer emang susah gimana sih loh bukannya bukannya nggak pamer emang nggak ada nggak ada gimana teman-teman jangan kemenjutan manusia teman-teman gua masalahnya weh juga saya itu kelihatan Aten pusat itu DMT Aryono Jakarta Selatan saya sering ke situ kembali namanya main-main samotir itu teman saya berlintang Aten pusat minta sembangan akhirnya dibangkrut bangkrut apa itu bos kau itu teman saya dan dokter pendeta dokter dan ikasanya misiologi Jogjakarta dokter itu dokter di Aven itu teman saya udah pernah sebanting-banting akhirnya sekarang bangkrut saya tidak sadut dengan dokter Iya makanya kau apalagi bukan kau bukan dokter kau cuma SMP makanya dan baik ngomong punggah dadah jauh saja tidak itulah enggak bagus kalau SD belum tahu apa-apa hanya perkeluan ngomong go doang kayak ember bos kau itu teman saya jangan saling menghidup begitulah kembali ke Roda nyawa tadi aja kalau met jadi gini ya bentar dulu ya gantian ya gini setiap resekte di dalam Kristen itu berbeda-beda enggak benar itu enggak benar bentar Jules bentar ya gantian ya kalian kan sudah sesak nafas tadi udah ngomong setelah bulutmu itu maaf di mana-mana aku nabi iya dari mana kau apa yang sudah kau terima dari Tuhan Iya diam-diam macam-macam kau berlihatkan berluka perlihatkan muncusatmu Iya ini munculnya suruh yang dulu di nabi-nabi yang berapa kau diam dulu dia lebih berapa kau jangan soan pintar kau kau masih berhari minggu ya masih makan babi ya nah ayo enggak makan babi ya muru diam nggak dia pantasan benar enggak usah enggak sempur enggak ada enggak ada doktrin Oh ya udah jauh kalau nggak mau diam ya udah oke sekarang jauh-jauh melaat nunggu 5.000 ya jumlah juga gambar kau masih menyenangkan ya sekarang kenapa lo miskin kalau lumayan ngapain ngomong tinggal itu masih tidur bersama babi nah itu haram itu haram itu tapi dia nabi maka namu haram sekarang juga harta nggak banyak bawa ke sorda ya tapi yang kamu bawa itu moralmu yang kebalok ke surga moralmu itu berkati ya orang-orang yang menolak orang-orang yang diberkati itu Abraham itu berkati karena imannya Oh mati banyak kenapanya bawa apa kenapa gereja mungkin faktanya gereja mungkin kenapa coba enggak masalah enggak masalahnya pertumbuhan gereja mau miskin mau kaya enggak enggak sekalanya belum bangga Amerika ke sana Apen organisasi kami ada enggak organisasi kami ayo ayo takas timur takas timur takas timur biar enggak tepuk-tumpuk suaranya ya 2 menit 2 menit ya ada menit bentar diambil 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 duga si waktu 2 menit 2 menit harus diluruskan ini ya harus diluruskan dulu teruji tempat julubikarno yang enak ini ya takasih sekarang waktunya 2 menit untuk luga ya dimulai diambil dari sekarang ya gini si Apen ini ini gereja nya dibatuh lanjut lanjut bukannya Apen ini gereja nya cuma limu lima ribu orang di Indonesia lima ribu kalau nggak sampai dengan dibantah dulu Antonius diambil waktunya 2 menit 5.000 sampai 10.000 jadi ini sedikit sekali Indonesia kenapa saya saya kan orang Jakarta pendetanya mereka ini saya kenal Berlin Samosir pendeta dokter yang pernah dikasih tanya bos bosnya ini teman saya saya ke bahkan pernah berdebat dengan bos bosnya mereka ini mereka ini orang-orang susah gitu loh nah di Indonesia pun mereka tidak bisa mengisip mengadvetkan muslim nggak bisa tetapi yang paling ditakutin Dewan dakwah Islam Indonesia kegerakan karismatik karena satu ya pendetanya konglomerat semua kalau mereka orang susah kalau mereka ini orang kaya mereka ini akan gampang mengadvetkan orang dan buktinya nggak ada orang menjadi di Advent orang dibaptis dijanjikan 2 juta yang menurut 50.000 itu teman saya marah-marah sama saya saya dijanjikan 2 juta dibaptis yang turun 50.000 marah tuh teman saya makanya orang akan sendiri pun marah kenapa kalian mau batis orang harus bayar orang gitu loh nah makanya jumlah mereka ini tidak bisa mereka mengadvetkan orang selain daripada suruh orang dibaptis karena banyak teman-teman saya yang yang grup-grup jalanan dibaptis sama mereka di mt hariono di Jakarta itu teman-teman saya makanya saya tahu persis mereka ini makanya saya satu pun nggak pernah saya hargai mereka ini gitu loh karena satu mereka duitnya nggak ada jumlah mereka juga sedikit tapi ngotot gitu mereka ini sebenarnya satu kerajaan sama protestan cuma beda merek rohnya sama roh yang menunggangi sama roh yang ada di protestan disini sama ngototnya sama gitu loh saya cuma hanya menyampaikan tadi kenapa cara berpikirnya beda ya benar karena ajaran dokternya dari atas sudah salah gitu loh nah dan teman-teman saya pun tidak akan mau berdebat sama mereka ini tidak waktu sudah habis ya udah habis waktu sudah habis cukup nggak perlu dilanjutin ya silahkan Antonius dua menit kedepan silahkan dibuka micnya Antonius Oke kalau Advent ini hanya memikirkan kualitas dan kuantitas ya bukan bukan hanya orang kaya dibayar orang masuk agama ini dibayar ini tidak kami mengendalkan rohul kudus kalau misalnya kami mengembarkan Injil diterima atau tidak diterima itu urusan rohul kudus ya jadi kalau memang prinsip daripada duga itu adalah prinsip dunia dibayar mau dibaptis itu bukan iman yang benar itu iman duit jadi kami nggak melakukan itu kami kabarkan Injil kepada seluruh seluruh dunia seperti kemana kita berada dan kita berdoa mudah-mudahan dia dipengaruhi oleh rohul kudus mau dia bau dibaptis oke nggak mau dia udah itu tanggung jawab kita untuk mengabarkan Injil sama kalau seperti kita menjual barang kualitasnya yang kita tinggikan jangan kita mencaci orang memberikan uang ini enggak boleh kualitas dan kuantitas kita di mutunya kita perbaiki itulah bersaing dengan sehat bukan seperti kamu jual ini jual itu belikan jiwa-jiwa kasih sumbangan itu enggak benar enggak benar jadi yang murni itu kabarkan Injil terima atau tidak diterima itu urusan Tuhan ya itu urusan Tuhan kita hanya melaksanakan perintah amanat agung oleh Yesus Kristus kabarkanlah Injil ini ke seluruh bumi kalau diterima atau tidak diterima itu urusan Tuhan ya semaksimal mungkin kita melakukan apa yang yang diperintahkan oleh Tuhan kita meninggi meninggikan dan membuat kualitas dan kuantitas kita sopan udah 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 rendah hati dan baik-baik dan dan lain-lain waktu sudah habis amin ya perlu dibantah silahkan dibantah dua menit ke depan ya ya Bumi kenapa orang kaya kenapa gereja bisa kaya karena membuat mujijat ini gerejanya hafen ini nggak ada mujijatnya gue tiap hari Sabtu tuh di aven pancoran eh jadi lu nggak usah ngajarin gua masalah afen itu donaturnya si hence pilot pilot Lion Air itu temen gua donatur bahkan si hence bilang sama gua paluga itu uang saya yang buat makan setiap hari Sabtu kau makan sekenyangnya ya kau temen saya makan paluga itu yang bayarin advent pancoran makan itu si hence teman ngomong gua pilot Lion Air dulu jangan ngajarin gua mereka ini nggak punya mujijat makanya orang-orang kaya malas bergabung di mereka ini semua orang kaya itu bergabung di GBI karena GBI bikin-bikin mujijat seperti pendeta Paryaji pendeta Niko pendeta dosoni Andi Simon itu mereka bikin-bikin mujijat mereka bikin mujijat lalu orang nyumbang miliar triliun nah ini nih anak ngomong kagak ngomong mungkin bikin mujijat nggak bisa ngomong kegedean lama-lama dilempar orang pakai sayur kita itu harus banyak membuat mujijat bukan banyak kebacot paham nggak lo kalau lu udah banyak bikin mujijat baru lu donatur pun datang sama lu nih mujijat nggak ada ngomong kegedean lu mending ke laut aja jadi lu susah karena lu nggak ada mujijat nggak ada roh kudus kalau lu ada roh kudus pasti lebih bisa bikin mujijat bisa nggak lo mencilihkan mata orang buta ada nggak nggak ada sejarahnya akan mencilihkan mata orang buta kalau memang bisa mainkan sekarang istadion gelora Bung Karno kalau nggak bisa nggak jangan nggak usah banyak ngomong ntar gue tutup ntar gereja lo jadi jangan masalah ngomong gereja lo siapa tau eh ini waktunya luga ini jangan diserobot iya gitu gereja gimana maksudnya aduh ini waktunya udah gini aja udah udah kasih waktu gini aja kita bikin begini kita kasih waktu gini aja sebentar ya tak masih waktu 15 menit 15 menit sistem catur siapa yang habis waktunya itu yang kalah atau tidak bisa bicara silahkan sekarang siapa dulu bisa dibantai nih kalau yang membantah akan saya push rekamannya apa tuh timurnya tetap ganti-gantian ya tetap ganti-gantian jangan ganti-ganti ini 15 menit 15 menit bisa diserobot yang menyerobot akan mematikan timurnya yang diserobot silahkan Oke jadi kalau lo mau donatur yang kaya sama lu bikin mujijat nah gerejanya ini nggak punya mujijat cuma ngomong sana ngomong sini ya orang males lah orang kan ada yang lumpuh ada yang kanker ada yang tumor dibawa ke gerejanya ya berangkat tumor pulang tumor ya udah dikasih persembahan 2.000 perak makanya jadi orang gereja miskin tapi kalau lo tumor datang ke gereja disembuhkan ya nggak mungkin dikasih 2.000 bisa satu M dikasih sama lu 2 M bisa satu triliun kalau bisa menyembuhkan orang nah gerejanya ini nggak punya kuasa nggak punya mujijat sama seperti katolik sama seperti protestan sama ini mereka ini satu untuk kerajaan nggak nggak punya mujijat nggak punya mujijat ya udah tidur ya bantap kalau kamu itu yang didalam mati itu mengatakan banyak orang membuat siapa yang berbicara timurnya akan berjalan loh aku tidak mengenal engkau aku tidak mengenal engkau jangan kewanggarkan mujijat-mujijat yang seperti itu ya nggak ada gunanya kalau memang kamu dijadu sekarang tunjukkan air menjadi anggur bisa-bisa kelakuan udah aku minta tunjukkan gereja-gereja mu sudah kulit nggak pernah mujijat aku udah sering ke gereja kamu kamu itu hanya tahu dari luarnya enggak tahu dalamnya kalau udah renang hanya donaturnya temen jauh itu hanya mencari-cari kesalahan ya emang kalau nggak ada mujijat kalau ada mujijat orang berada ke situ Tuhan bukan urfanmu ngerti enggak nah berarti gereja mau ada mujijat kan urusan orang lain pahamu pahami ya makanlah daging babi intinya gregomu nggak punya mujijat kalau nggak punya mujijat jangan salahkan donatur ada kalau donatur enggak ada enggak ada pembangunan patah buat makan siapa bersemangat membutuhkan sehari-hari doang ya siapa yang mau nyumbang orang gereja lu gereja lu nggak ada kuasanya kalau nggak ada mujijat berarti nggak ada roh kudus karena roh kudus yang membuat orang bermujijat udahlah teman-teman udah keok nih kasihan kasihan udah 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 cukup-cukup keok udah kamu karismatik ya udah keok ini kamu itu karismatik atau apa aku opung kau opung siapa ampunan aku opung kau jangan macam-macam dengan saya opung-opung nggak sopan kau makanya kalau enggak ada mujijat mending bunuh diri satu kamu yang bunuh diri ngomong-ngomong nabi-nabi apa kamu iya buktikannya pakai mujijat bertemu di mana tunjukkan mujijatmu saya datangi saya ada mujijat gereja mu namanya organisasi pribadi-pribadi ada mujijat kalau gereja nggak bisa membuat mujijat yang melaksanakan itu umatnya jemaatnya ngerti nggak goblok kamu ya jangan menyerah yang personal iya mujijat mu top-ribadi ada mujijat kamu juga menikah jual sayur deh tunjukkan mujijatmu tahu dimana kau datang ke sini Iya dimana Saik di Bandung datanglah Sherlock ya kau yang datang ke sini saya mesir ya saya datang datang-datang oke tunjukkan mujijatmu ya kalau enggak ada mujijatmu mas kau gereja memuncungmu yang enggak ada mujijat udah kudri kamu enggak ada mujijat gitu enggak blok gereja memuncungmu itu sabar pengen udah 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 bagus kalau gini tahu jangan menghina orang-orang ya udah udah cukup lah itu enggak kenara udah makan sayur aja ya sudah sudah timur sudah kasih ya untuk mau dilanjut silakan itu pihak WA nanti dikirim lah tuh nomor lainnya ya sama Mas Adi ya oke lanjut sekarang oke sekarang kan waktunya ini dengan Jumat dengan Mas Antonius ya Mas Luga diem dulu ini waktunya dengan Mas Jumat silakan Mas Jumat dengan Mas Antonius diteruskan yang tadi ke sini Terima kasih.